Intro Pelak-pelakan soal calon pasangan, Amanda Manopo jujur pengen banget Oke gue ngomong kayak gini, oke kalau misalkan Amanda udah ngasih yang terbaik, tapi Amanda belum ngasih tau mami nih kalau misalkan Intro Nama aktris muda Amanda Manopo kian hari kian melambung tinggi Maka tak ayal jika kini segala spek kehidupannya terus diulik dan dijadikan konsumsi publik Salah satu yang kerap disorot dari kehidupan Amanda Manopo adalah kisah asmaranya Seperti diberitakan sebelumnya, usai putus dengan pilih caputra, Amanda Manopo diketahui lebih memilih untuk menjadi jomblo Namun belum lama ini Amanda Manopo mengungkapkan jika dirinya masih belum bisa menghadiahkan Mendiang ibunya dengan sosok yang bisa menjadi pendamping hidup pemain Andin itu Gue ngomong kayak gini, oke kalau misalkan Amanda udah ngasih yang terbaik, tapi Amanda belum ngasih tau mami nih Kalau misalkan gue harus bawa satu orang, terus yang orang yang gue berbeli gue sayang dan bisa gantiin untuk jagain gue Gue belum penyokap, ini loh orang yang bisa bikin Amanda bahagia, gue belum Belum bisa ngasih tau mami kalau gue harus bawa satu orang yang bener-bener gue sayang untuk jagain gue Bahagiaan gue ujarnya Ia juga mengungkapkan memang memiliki keinginan untuk segera mendapatkan tambatan hidup Namun Amanda Manopo mengaku tidak ingin menjalin hubungan yang hanya main-main tanpa tujuan jelas Pengen tapi belum ada yang cocok, jujur pengen banget punya pasangan katanya Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal kehidupan yang kerap kali diminta netizen untuk diumbar di media sosial Meski kencang permintaan netizen dan penggemar untuk mencurahkan hatinya Amanda Manopo mengaku enggan cari muka karena apa yang tengah dialaminya Namanya acting ya, udah gue juga gak harus ngasih tau kalau gue lagi kayak gini Kalau stres segala macem, tapi buat apa cari muka Terus gue juga gak mau melampiaskan di sosial media Walaupun gue juga sebenarnya punya hak tuturnya Bukan tanpa sebab, Amanda Manopo mengaku jika dirinya enggan munafik untuk mempublikasikan kehidupannya Tetapi ia lebih memilih untuk menahannya agar tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang Karena gini yang telah terli, karena gini yang terlihat baik di sosial media belum tentu baik kan Terlihat bahagia di sosial media belum tentu bahagia aslinya Jadi ya, walaupun sebenarnya gue munafik ucapnya Seperti pikiran rakyat.com kutip dari youtube GN Tim pada Sabtu 21 Agustus 2021 Pemeran Andien dalam sinetron ikatan cinta itu mengaku bahwa dirinya lebih menikmati hidup yang sedang ia jalanin saat ini Tanpa terlalu peduli dengan kehidupan yang ada di medsos Tapi gak terlalu munafik lewat sosial media Enjoyin aja, kata Amanda Manopo